selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenalisa ada 9 saham yang pertama medko, kedua elsa, ketiga pegas, keempat mdka, kelima brpt, ke enam antam, ketujuh inco, ke delapan tis, dan ke sembilan tepia langsung saja kesan pertama ada medko yang di hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,44% ke harga 560 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya medko didistribusi langsung saja ke technical secara technical medko kemungkinan besar turun dulu karena ini ada pola ffunding star, morning star terbalik candle doji dan dikonfirmasi candle turun dan cukup dalam 3,45% jadi kemana arahnya 5,50, 5,40 itu kemungkinan besar ada pantulan jadi jaga saja dan support kuatnya itu ada di 5,20 harusnya dijaga 5,20 nya ini dan juga kalau saya lihat ya mentem-mentok tuh 5,50, 5,40 ini ada pantulan karena memang medko masih arahnya ke atas kalaupun membuat swing low nya di area 5,50 itu masih bisa dikatakan wajar koreksi normal sampai 5,40 jadi white NC dulu kalau yang sudah punya ya atur aja bagaimana TP nya dan yang belum punya besok kalau di koreksi-koreksi itu area menarik tuh 5,50 sampai 5,40 jadi seperti itu untuk medko langsung saja kesam kedua ada Elsa yang hari ini ditutup juga terkoreksi tipis 0,7% ke harga 282 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya Elsa diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical Elsa kalau saya lihat potensi besok itu rebound kalaupun koreksi-koreksi kecil aja harusnya juga 2,70 itu dijaga toleransinya 2,70 dan potensi besar tetap bertahan Elsa di atas 2,80 targetnya kemana kalau rebound 300 kalau dia breakout 300 ini udah potensi strong uptrend MA20 sudah di breakout ya arahnya ke atas nih MA200 nya nah kan 2,90 lah dulu ya biar dia breakout MA200 nya bisa juga ya konfirmasi uptrendnya 300 tapi titik aman pertama yang penting dia confirm breakout dulu 2,90 dan bagusnya langsung lewat tuh 302 hari ke depan jadi menarik untuk Elsa kalaupun yang sudah punya tetap hot aja apalagi besok bisa breakout 2,90 langsung saja kesam ketiga ada pegas yang hari ini ditutup di harga 1,400 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya pegas sedikit di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical ini pegas masih gambaran saya waktu itu ya kalau bapak ibu mau di swing trade 3 sampai 6 bulan ya seperti ini strateginya beli di saya 1,350 sampai 1,400 target cut loss kalau di jebol 1,280 target profitnya neckline nya 1,800 jadi risk rewardnya 1 banding 3 kalau tertarik boleh kalau untuk main jangka pendek trading jangka pendek ya kalau saya saya cut loss dulu kalau pegas turun dari 1,400 atau kalau bapak ibu mau kasih toleransi sampai bawah juga nggak masalah ya bisa di 1,300 jadi seperti itu untuk pegas kalau mau beli pegas sekarang ya juga masih bisa karena dia koreksinya volume nya kecil nih kan ya harusnya besok itu rebound ini kan dia reject 1,400 dia sempat jebol 1,400 terus ditarik naik bisa aja tarik 1,400 ya jangan 1,440 ini kan dia juga terlihat di Desember gagal terus di Desember akhir gagal dan ini dia confirm re-out semoga kalau lanjut konfirmasinya tadi 1,450 kalau lewat atas itu harusnya rally pegas itu bisa sampai 1,680 dan tadi targetnya 1,800 dia akan uji neckline nya ini 1,800 sampai 1,850 ini akan diuji pegas yang penting naik dulu pegas itu di atas 1,500 jadi seperti itu untuk pegas sudah mengakhiri masa downtrend nya dan dia mulai minornya uptrend cuman ini kan nanti ada indikasi juga indikasi loh belum pasti important head and shoulder bisa aja dia gagal dia uji 1,350 naik bisa seperti ini target dan targetnya sampai sini 1,600 terdekatnya sampai 1,650 jadi seperti itu untuk pegas langsung saja ke SEM keempat ada MDKA yang hari ini ditutup menguat tipis 0,55% harga 3,600 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blocker SEM harinya MDKA masih didistribusi langsung saja kata technical secara technical MDKA membentuk candle doji pas tutupannya di resisten konsolidasinya 3,600 ya ini bisa menurut saya untuk spek buy cuman targetnya nggak terlalu tinggi target terdekat 3,700 dan paling mentok dia itu 3,800 untuk lebih naik tinggi nggak saya rasa malahan potensinya turun setelah dia mencoba retest 3,700 kalau lewat ke 3,800 dan itu gagal sepertinya potensi besar gagal dan dia turun lagi jadi kalau bapak ibu yang beli di harga sekarang ya kalau sudah profit 3-5% mending TP aja lumayan tuh kalau dapat MDKA di area supportnya ini jadi seperti itu untuk MDKA MACDnya masih sangat tajam mengarah ke bawah bercet di bawah 0 juga dar bentuk dan juga dead cross jadi kalaupun ribon ribon terbatas saja untuk MDKA kecuali kalau dia terkonfirmasi dia harus konfirmasi breakout 3,800 kalau cuma nyentuh terus turun lagi ya itu potensi gagal tapi bisa juga ini nantinya jadi swing low jadi seperti itu kalau saya biasanya saya lihat tuh 3,800 mampu lewat nggak kalau dia tetap membuat ekor seperti ini ya saya TP nggak peduli besoknya dia mau naik yaudah biarin daripada dibawa turun habis beli timbul BP lagi kan sayang tapi tergantung masing-masing langsung saja ke salam kelima ada BRPT yang hari ini ditutup menguat 5,4% ke harga 975 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari block kesamarinya BRPT hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technical secara technical BRPT bagus akhirnya juga birik out dari 920 ini target awal saya pertama itu di tanggal 26 Januari saya suruh beli di 870 sampai 865 dan kalau ada yang beli mungkin sudah TP di 920 dan target TP 2 saya itu di 1000 jadi kalau besok mencapai 1000 ya bisa TP atau tetap hot aja BRPT masih bagus potensi besar bisa beri out 1000 jadi seperti itu untuk BRPT langsung saja kesam ke 6 ada antam yang hari ini ditutup malah terkoreksi 0,55% ke harga 1780 kalau dia transaksi asing net buy kalau dilihat dari block kesamarinya antam masih didistribusi langsung saja ke technical secara technical antam ini masih uptrend minornya ya tapi ini ada pola beris penan jadi gimana antam antam 2 hari ke depan harus kembali ke atas 1800 dan bagusnya lagi tutupannya hari Jumat di atas 1850 minim-minim jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang tinggal cut loss aja kalau dia jebol 1700 cut lossnya sekitar 100 poin kalau niat beli ya atur aja cut lossnya sekitar 6 sampai 7% ya target profit kemana ke 2000 dan minim-minim lah 1880 itu ditutup gapnya kalau 2 hari ke depan antam bisa tutup di atas 1840 jadi seperti itu untuk antam langsung saja kesam ke 7 ada inco yang hari ini ditutup menguat 0,21% karga 4660 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker semarinya inco di akumulasi langsung saja ke technical secara technical inco juga harus rebound 2 hari ke depan hari jumat maksimal dia harus tutup di atas 4800 apakah bisa spec buy di harga sekarang karena dia membentuk candle doji ya menurutku ini bisa spec buy targetnya 4800 dan bagusnya lagi kalau bisa breakout 4800 minggu ini potensi besar minggu depan menutup gap di 4990 atau area 5000 bisa valid kembali uptrend dan ini bisa jadi swing low nya di 4600 jadi seperti inco kalau balik di harga 4660 area ini tinggal cut loss kalau inco tutupannya di bawah 4500 seperti itu untuk inco langsung saja kesam ke 8 ada teens yang hari ini ditutup tar koreksi 0,71% ke harga 1385 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker semarinya teens di akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal teens lagi membentuk pola ascending triangle dan sama teens 2 hari ke depan harus breakout resistant dan minimal tutup di atas 1450 tapi titik aman pertama 1400 saja kalau dia tutup di atas itu menarik dan kalau niat beli teens di harga sekarang kalau dia turun dari 1350 jual dulu daripada dibawa sampai 1250 kalau saya saya exit karena sudah mematakan trend line uptrendnya ini dan juga support klasik di 1350 jadi seperti itu untuk teens menarik diperhatikan juga peluangnya besok atau lusa bisa rebound langsung saja ke saham terakhir ada tepia yang hari ini ditutup menguat 3,43% ke harga 10550 kalau dilihat transaksi asing terus net sell kalau dilihat dari broker sama harinya tepia diakumulasi oleh ajed sukor langsung saja kata technical secara technical tepia cukup luar biasa setelah dia breakout 7700 dan rally terus gak ada membuat swing low nya ya mungkin gak ada retail yang cukup besar masuk makanya bandar naikin terus apakah ini masih menarik kalau saya wide and see aja resiko tinggi ya kalau mau tunggu tunggu dia retest 10.000 ini bisa buy dan cut loss kalau dia di jebol 10.000 targetnya kemana tepia masih bisa naik targetnya 11.200 sampai 11.400 ya yang penting tepia itu bertahan di atas 10.000 dan bisa jadi tepia itu nanti konsolidasi area ini supportnya 10.000 dan resistennya 10.500 10.600 nya ini tektokan aja dia disini setelah dia naik tinggi jadi seperti itu untuk tepia cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel pernetrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu yang mau cuma rekomendasi saham nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi setiap harinya dan buatkan trading plan beserta chartnya dan juga akan diulas kembali di malam harinya di grup dan free konsultasi portfolio kalau tertarik bisa DM instagram borneo trader bagi bapak ibu yang mau coba belajar scalping nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya bagaimana baca bitover dan juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil tahu pergerakan sahamnya ini mau naik atau turun dan juga yang paling penting tahu dimana titik entry dan exit untuk saham scalping dan juga sudah tahu berapa profit yang akan didapat di sekitaran 1-5% lebih dari itu bonus dan akan di ajarin bagaimana manganalisa bandarmologi dan ARB hunter kalau tertarik bisa isi google form yang ada di bio instagram borneo trader atau DM aja instagram borneo trader sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat dan semoga bisa kembali cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati